Hari ini Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa memantau langsung pengungsian korban longsor di desa Jelok, kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mensos juga memantau evakuasi longsor di dua desa lainnya. Clara Alferina akan melaporkan langsung dari Purworejo, Jawa Tengah. Clara, bagaimana hasil pantauan Menteri Sosial di tempat terjadinya longsor? Silvia, ada tiga titik yang dipantau langsung oleh Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa, diantaranya ialah desa Karangrejo, desa Donoranti, dan juga desa Jelok. Desa pertama yang dikunjungi oleh Mensos ialah desa Jelok, kecamatan Kaligesing, tepatnya di Balai Desa Jelok. Dalam kunjungannya, Menteri Sosial ditemani Kak Seto, dan mereka sempat menghibur anak-anak yang ada di tempat pengungsian ini dengan mengajak mereka untuk bernyanyi dan bermain sulap. Selain itu, Kofifa juga memberikan sejumlah bantuan untuk para korban berupa sembako, pakaian, dan tikar untuk alas tidur. Dalam kunjungannya di pengungsian desa Jelok Kaligesing ini, Kofifa menyatakan pentingnya kementerian sosial untuk memberikan trauma healing dan juga trauma counseling bagi para korban longsor, khususnya pada anak-anak, karena dikhawatirkan adanya trauma mendalam setelah mengalami bencana longsor yang menyebabkan rumah mereka hancur. Sehingga trauma counseling dan healing ini akan mengembalikan semangat anak-anak. Selain itu, Kofifa juga menjelaskan selama di pengungsian juga sebisa mungkin diciptakan suasana yang ceria sehingga anak-anak tidak trauma dengan kejadian longsor ini. Trauma counseling dan healing ini memang selalu dilakukan oleh Kementerian Sosial ketika ada bencana terjadi di Indonesia. Dan rencananya proses ini akan terus dilakukan hingga kondisi psikologis para korban betul-betul pulih dari trauma. Zilvia di desa Jelok Kecamatan Kaligesing ini memang terdampak longsor yang cukup parah. Jumlah korban di desa Jelok Kecamatan Kaligesing ini diantaranya ada tiga korban meninggal dan satu masih dalam proses pencarian. Meski jumlah korban jiwanya tidak semasif di Donorati maupun di desa Karangrejo, tapi jumlah rumah yang hancur di desa Jelok Kecamatan Kaligesing ini paling banyak, yakni ada 19 rumah hancur. Akibatnya jumlah pengungsi di desa ini memang paling banyak, yakni berjumlah 224 warga yang saat ini masih mengungsi di balai desa Jelok. Dan selepas dari desa Jelok Kecamatan Kaligesing, Mensos kemudian memantau lokasi longsor yang paling parah, yakni desa Donorati dan juga desa Karangrejo. Terkait dengan apakah ke depan daerah yang terdampak longsor ini masih tetap akan dijadikan lahan pemukiman, Mensos sudah melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Purworejo. Kofifa menyatakan bahwa memang lahan di desa-desa yang terkena dampak ini rentan terhadap longsor dan tanahnya masih labil. Kofifa pun mengimbau agar lahan ini tidak lagi dijadikan pemukiman dan sudah seharusnya memang untuk dilakukan relokasi. Dan berikut adalah pernyataan dari Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa. Ya, pengungsian ini kan salah satu proses. Kalau mereka yang rumahnya tertimbun, ada rencana relokasi. Tadi saya juga sudah koordinasikan dengan Pak Bupati. Ada 19 rumah tertimbun. Kalau memang lahannya itu rentan terhadap kemungkinan terjadinya longsor, maka memang tidak bisa ditempati karena akan menjadi potensi kemungkinan tertimbun kembali. Jadi, opsi strategisnya adalah relokasi. Ya, Clara. Lalu bagaimana dengan hasil evakuasi yang saat ini sudah berlangsung sekitar 7 jam? Hari ini proses evakuasi tim Sargabungan kembali menemukan ada korban meninggal. Tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tim Sargabungan menemukan ada 3 korban, yakni di desa Karangrejo dan desa Donorati. Dan tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat, tim Sargabungan kembali menemukan 2 korban longsor. Sehingga total ada 5 korban tambahan yang ditemukan hari ini. Dan hingga kini masih ada 5 korban yang dinyatakan hilang, baik di desa Donorati maupun Karangrejo. Evakuasi juga masih terus berlanjut dan rencananya akan dilaksanakan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.